Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menggelar debat perdana pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang digelar di Hotel Holiday Inn Kota Bandung KPU Kabupaten Indramayu meyakinkan bahwa semuanya berjalan lancar visi misi serta program para paslon tersampaikan Selanjutnya saya akan perkenalkan para panelis terlebih dahulu debat perdana pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2024 digelar di Hotel Holiday Inn Kota Bandung dengan mengusung tema inovasi pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama acara ini disiarkan langsung di TVRI Jawa Barat selama 3 hari debat diawali dengan penyampaian program serta visi misi ketiga pasangan calon Pilkada Indramayu 2024 dan setiap paslon diberi waktu selama 4 menit pasangan nomor urut 1 Bambang Hermanto Kasan Basari akan mengembangkan sarana-prasarana yang berkualitas untuk masyarakat serta mengedepankan pendidikan masyarakat sementara paslon nomor urut 2 Luki Hakim Syaifuddin pihaknya telah mengunjungi semua desa di Indramayu dirinya berjanji akan lebih memperhatikan masyarakat desa sedangkan nomor urut 3 Nina Agustina Tobroni bertekad untuk melanjutkan program-program berpihak kepada rakyat mewujudkan Indramayu bermartabat cilid 2 Ketua KPU Kabupaten Indramayu Mashkur mengatakan harapannya dengan diselenggarakannya debat ini masyarakat Indramayu dapat menentukan siapa calon kandidat yang dipilihnya ia pun menyebut semuanya telah sesuai dan berjalan lancar baik waktu maupun penyampaian visi misi dan program kerja Alhamdulillah pelaksanaan debat publik untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024 yang kita selenggarakan bekerjasama dengan TVRI, Jawa Barat berjalan lancar dan sukses dan penyampaian visi misi serta program dari masing-masing calon juga sudah tersampaikan dengan baik dalam sesi debat tadi dan masyarakat Indramayu secara umum silahkan bisa menilai dan bisa memperhatikan dan pilihlah calon terbaik sesuai dengan hati Nurani nanti pada 27 November tahun 2024 gunakan hak pilihnya untuk masing-masing waktu yang sudah diberikan atau disediakan oleh moderator itu saya rasa semuanya sudah bisa memanfaatkannya dengan baik walaupun kurang maksimal tapi itu mungkin sudah esensi yang disampaikan oleh masing-masing calon itu sudah tersampaikan harapannya masyarakat Indramayu setelah menyaksikan debat ini bisa mengetahui visi misi dari masing-masing calon dan juga bisa menentukan pilihannya untuk 5 tahun ke depan yangnya pun berharap kepada masyarakat Indramayu untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang dalam menentukan pimpinan 5 tahun ke depan dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan yang perlu lebih dari itu karena kita terima kasih sudah menonton!